Intro Tapi ada orang yang udah usaha setengah mati, pontang panting, beribadahnya juga maksimal, tapi rezekinya belum mengalir. Abi kalau cari utang kesana kemari dan dapet, itu dapet rezeki atau enggak namanya? Teman-teman kita mau membahas soal menjemput rezeki atau rejeki, dan nana udah baca kita sering diskusi, Abi selalu mengingatkan rejeki itu bukan hanya materi, teman yang baik, pekerjaan yang cocok, lingkungan yang menyenangkan, itu semua rejeki. Dan salah satu sifat Allah itu maha pemberi rezeki, razak ya Abi? Razak, maha pemberi rezeki. Nah kuncinya sekarang, bagaimana kita menjemput rezeki itu, Abi ku? Ada ayat dalam Al-Quran, yang orang katakan berbicara tentang jaminan Allah terhadap rezeki makhluknya. Ayat itu menyatakan, وَمَا مِنْ دَابَتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْكُهَا Tidak ada suatu makhluk yang bergerak di bumi, kecuali Allah jamin rezekinya. Kuncinya di mana? Bergerak. Kalau Anda tidak bergerak, Allah tidak jamin rezeki Anda. Ada yang sedemikian ekstrim dalam memahami ini, sehingga mereka berkata, Anda berusaha atau tidak berusaha, Anda akan dapat rezeki seperti halnya burung. Di pagi hari dia terbang, dapat rezekinya, baru pulang lagi ke sangkarnya dalam keadaan kenyang. Dijawab oleh yang lain, burung itu bergerak. Kalau dia terus ada di sangkarnya, kita akan datang rezeki kepadanya. Jadi kunci pertama, bergeraklah secara positif. Kalau makna rezekinya sendiri itu apa? Rezeki itu adalah apa yang Anda proleh. Yang Anda proleh. Baik karena usaha Anda sehingga memperolehnya, maupun usaha orang lain yang Anda proleh. Selama perolehan Anda itu, Anda dapat memanfaatkan. Kalau Anda berusaha, kemudian memperoleh rezeki, tetapi Anda tidak dapat memanfaatkan, maka itu tidak dinamai rezeki Anda. Biasa di rumah, dimasakkan sama ibu ikan. Ini disiapkan untuk anak-anak, untuk suami, tiba-tiba kucing datang melahap ikannya. Kita berkata, ini bukan rezeki kita, walaupun kita berusaha. Jadi rezeki adalah apa yang Anda proleh dan Anda dapat memanfaatkan. Kalau Anda berhasil memperolehnya, tapi tidak dapat Anda memanfaatkan, itu bukan rezeki. Dan Bi, kalau koruptor, uang korupsinya itu rezeki dia bukan? Ya, kita lihat dulu, belum tentu rezekinya. Satu dulu, sebelum kita sampai ke sana. Ulama beda pendapat, apakah rezeki itu terbatas pada yang halal, atau yang halal yang haram juga rezeki? Halal dan haram, menurut pendapat mayoritas ulama, itu namanya rezeki. Syaratnya tadi, dia dapat memanfaatkan koruptor. Korupsi sekian banyak. Wafat, meninggal, masih ada sisa korupsinya. Sisa korupsinya itu bukan rezeki dia. Karena itu dalam suatu riwayat dikatakan, Orang yang paling menyesal di hari kemudian, adalah seorang pencuri koruptor yang meninggalkan harta haram yang dia usahakan. Karena kematiannya, lalu hartanya itu pergi kepada keluarganya yang tidak tahu bahwa itu hasil korupsi. Ini memanfaatkan dalam sesuai tuntunan agama, di hari kemudian, keduanya bertemu. Sang koruptor berkata, kamu tidak usaha, tapi kamu dapat pahala. Saya yang berusaha, tapi saya dapat siksa. Allah sudah membagi rezeki, tetapi dalam hadis dikatakan, setan datang menggoda manusia. Sehingga berusaha memperoleh rezeki dengan cara yang tidak direstui oleh agama. Karena itu, kita doa, ya Allah, anugerahilah saya rezeki yang halal. Ada dua, halal dan itu dapat saya manfaatkan. Ada orang punya korupsi, dia ingin berikan kepada anak cucunya sampai tujuh turunan. Itu orang yang tidak mengerti. Itu arti rezeki. Kadang kan ada ungkapan, wah itu dia hidupnya menderita karena rezekinya tidak berkah. Sebetulnya kaitan rezeki dan keberkahan itu apa? Betul, betul. Yang sedikit tapi berkah, lebih bagus dari yang banyak tapi tanpa berkah. Berkat itu adalah melimpahnya kebaikan dari sesuatu yang sedikit, yang biasanya tanpa berkah itu sedikit hasilnya. Saya beri contoh, sepiring nasi cukup buat satu orang. Normalnya cukup buat. Kalau berkah itu bisa dimakan berdua atau bertiga. Waktu, Anda punya waktu satu jam. Kalau berkah waktu Anda, Anda dapat melakukan aneka aktivitas yang hanya bisa dilakukan dalam waktu berjam-jam atau berhari-hari. Jadi kita mohonkan, Berkatilah buat kami apa yang kamu anugerahkan kepada kami. Sedikit yang Anda peroleh, bisa lebih baik daripada banyak yang diperoleh oleh orang lain. Karena dia tidak mendapatkan rezeki yang dibutuhkan untuk ketenangannya. Saya beri contoh, Satu orang satu bulan dapat gaji 10 juta. Ada satu orang dapat gaji 100 juta. Yang dapat 100 juta, Bisa, Apa yang tidak ada yang ditabungnya. Yang ini cukup dengan, Kenapa? Yang dapat 100 juta, Tidak mendapatkan ketenangan. Sehingga apa? Anaknya sakit, Langsung dia antar ke dokter spesialis. Keluar duit ya. Langsung dia bawa ke luar negeri. Habis uangnya. Kalau yang ini, Anaknya sakit dengan penyakit yang sama. Tapi dia diberikan ketenangan oleh Allah. Dia belikan obat. Itu yang murah, Dia bisa menampung. Jadi jangan pernah mengukur rezeki dengan materi. Ada orang, Kaya raya, Banyak kita lihat kaya raya. Tapi dia sakit. Anaknya menderita. Anaknya narkoba. Itu orang jauh lebih buruk keadaannya, Daripada seorang yang berpenghasilan ini, Rumahnya bahagia, Dengan anak istrinya. Rezeki bukan sekedar materi. Tadi Abi bilang, Menjemput rezeki dengan cara bergerak. Tapi ada orang yang udah usaha setengah mati, Pontang-panting, Beribadahnya juga maksimal, Tapi rezekinya belum mengalir. Sementara dia melihat tetangganya, Kayaknya ibadahnya biasa-biasa aja tuh. Tapi rezekinya lancar. Betul. Itu dia tidak sadari, Bahwa dia telah memperoleh banyak dari Allah. Itu kan persoalan rezeki, Persoalan kepuasan hati. Kalau anda tidak puas, Pasti anda merasa berkekurangan. Tetapi kalau anda merasa puas, Anda bandingkan diri anda dengan yang dibawa anda, Anda pasti puas. Karena itu, Karena itu juga agama berkata, Saya walaupun bukan orang Jawa, Karena istri saya orang Jawa itu seringkali saya dengar, Ojo Ngojo. Apa artinya itu? Apa itu Ngojo? Usaha terus banget. Ngotot, jangan ngotot. Berusaha sekuat tenaga, Tanpa mempertimbangkan kemampuan, Tanpa mempertimbangkan waktu, Tanpa mempertimbangkan tempat, Usaha ini tadi. Syukuri yang sedikit, Supaya Allah memberi anda yang banyak. Boleh jadi yang Allah berikan, Bukan materi, Yang diberikan pada anda ketenangan batin. Itu jauh lebih mahal daripada, Itu soal rezeki. Ada ungkapan, Hadis, Walaupun nilainya diperselisihkan. Allah berfirman begini, Dalam hadis kudsi, Wahai hambaku, Jangan takut dari penguasa, Selama engkau yakin bahwa aku adalah penguasa, Dan kekuasaanku tidak ada habisnya. Jangan takut sempit rezekimu, Selama engkau yakin bahwa perbendaharaanku tidak ada habis-habisnya. Wahai hambaku, Engkau kuciptakan untuk beribadah. Ibadah dalam pengertian luas. Maka syukuri apa yang ku berikan kepadamu, Karena kalau kamu tidak mensyukurinya, Kamu akan ku jadikan seperti serigala, Binatang buas, Yang berkeliling di hutan belantara, Mencari mangsa, Tapi yakinlah, Bahwa dia tidak akan dapatkan mangsa, Kecuali atas izinku. Kamu berkeliling cari. Wahai hambaku, Ojo ngoyo. Iya kan? Kenapa? Berusahalah sekuat tenaga, Tanpa itu tadi, Tidak usah menuntut rezeki esok, Pada hari ini. Karena engkau pun saya tidak tuntut, Melaksanakan kewajiban esok hari ini. Besok wajib sholat, Sholat atau tidak? Harus dilaksanakan sekarang. Tidak. Hai hambaku, Aku mencintaimu. Maka demi cintaku kepadamu, Cintai juga. Jangan duga, Aku sibuk, Letih, Dalam menciptakan alam raya ini. Aku tidak letih. Karena itu jangan duga, Aku letih dan tidak mampu memberikan engkau rezeki yang bisa memuaskan kamu. Kita tetapnya tidak puas. Selalu lihat ke atas. Itu rezeki begitu. Kita akan buka sesi untuk tanya jawab, teman-teman. Boleh yang berpeci? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hubungannya rezeki yang telah ditentukan, Ditakdirkan dengan usaha manusia? Yang kedua, Apa hubungannya rezeki dengan ajal? Rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah, Dan usaha yang harus terus-menerus dilakukan oleh manusia. Bagaimana hubungannya, Bi? Ketetapan Allah itu, Ada yang pasti terjadi, Ada ketetapan yang punya syarat tertentu. Ada ulama berkata begini, Ajal itu dua macam. Ada yang bersyarat, Ada yang tidak bersyarat. Yang tidak bersyarat itu, Tuhan tahu. Tidak berubah. Tapi ada ajal yang tidak bersyarat. Disinilah bisa ada usaha, Untuk memperpanjang harapan hidup. Kalau dia mengikuti cara itu, Ajalnya bisa berlanjut. Itu difahami dari firman Allah, Dia yang menetapkan ajal, Dan ada ajal yang lain, Yang tertentu, Yang tidak berubah. Rezeki juga begitu. Nabi bersabda, Siapa yang ingin diperpanjang harapan hidupnya, Ajalnya, Dan diperluas rezekinya, Maka bersyaratur rahim. Kalau anda tidak bersyaratur rahim, Duduk di rumah, Tidak ingin, Anda dapat rezeki. Bersyaratur rahim, Bergaul dengan orang, Ketemu si A, Ketemu si B. Jangan percaya, Sepenuhnya, Bahwa rezeki, Datang pada anda. Anda juga perlu menjemput rezeki. Kalau pemuda-pemuda, Bisa ikutkan pemudi-pemudi yang jomblo, Jangan nunggu jodoh. Cari jodohmu, Dengan cara-cara yang dibenarkan Allah. Jodoh itu rezeki. Jadi dijemput ya bijodoh? Jemput jodoh, Jemput jodoh, Dengan cara yang dibenarkan agama. Cari simpati, Berdandan yang baik, Berilmu yang tinggi, Biar orang senang pada anda. Ya kan? Itu. Oke. Assalamualaikum, Mbak Nasibah dan Ami Kuraisyihab. Saya Kania. Sebenarnya saya disini tidak mau bertanya. Tapi saya cuma mau berterima kasih kepada Bapak Kuraisyihab. Karena sudah menjadi berkah untuk kami semua. Amin. Sudah lahir di dunia ini dan menjadi berkah untuk kita semua. Amin. Terlebih. Terima kasih ya dek. Didoakan panjang umur saat walafiat. Amin. Saya deg-degan sekali harus bicara kayak gini. Karena saya sangat mengagumi Bapak Kuraisyihab. Dari kecil, orang tua saya selalu nonton Tafsir Al-Misbah. Saya belum mengerti apa yang Abi ucapkan. Tapi baru bisa mengerti saat saya mau selai kuliah. Dan saya mengikuti. Saya baca buku-bukunya Abi. Dan hari ini pertama kalinya saya bisa melihat langsung. Pak Kuraisyihab. Alhamdulillah. Oh kata Abi. Kata Abi kalau gitu boleh foto nanti. Terima kasih banyak. Aduh mana cua saya gemetaran sekali ini. Oke terima kasih ya dek. Terima kasih Abi. Abi udah menjadi berkah untuk kita. Semoga sehat selalu. Amin. Bisa menjadi, terus menjadi guru kami semua. Terima kasih. Terima kasih ya dek. Tadi mau bertanya boleh dioper ke belakang. Ya yang berbaju putih silahkan. Rezeki itu kan tidak hanya materi. Berupa ujian atau cobaan atau sakit. Itu apakah juga bagian dari rezeki? Kalau ujian, cobaan, sakit. Itu masuk kategori rezeki atau tidak Abi? Rezeki pada dasarnya yang bermanfaat. Penyakit bukan rezeki. Tapi dampaknya bisa bermanfaat buat Anda. Karena dengan penyakit, kalau Anda sabar, Anda dapatkan jaran. Iya kan? Dengan penyakit, kalau Anda mau menarik pelajaran, Anda bisa menarik pelajaran dari itu. Tetapi pada dasarnya rezeki itu yang diperoleh dan dimanfaatkan dalam arti yang positif. Saya kira begitu ya. Abi kalau cari utang ke sana kemari dan dapat, itu dapat rezeki atau tidak namanya? Kalau yang didapat itu, dapat dimanfaatkan dan baik, itu rezeki. Utang pun rezeki? Utang pun rezeki. Utang rezeki. Syukur ada yang mau utangi. Jadi syaratnya itu, asal bisa bermanfaat dengan baik? Asal bisa dimanfaatkan dengan baik oleh yang bersangka. Saya mau tanya, simple aja. Kalau kekuasaan atau power itu rezeki atau bukan? Kekuasaan itu rezeki atau bukan? Power. Power? Jelas rezeki. Kalau kita tidak punya power bagaimana? Lihat nanti pemanfaatannya. Sama dengan rezeki, kita lihat. Buang curian itu. Rezeki atau bukan? Tadi saya katakan, power rezeki bisa ada halal, bisa ada yang haram. Power, bisa ada yang halal, bisa ada yang haram. Tergantung bagaimana cara perolehannya. Kemudian, kita lihat. Dia bisa manfaatkan itu atau tidak. Baru dia menjadi rezeki. Sahabat Nabi benarkah menghindari ditunjuk menjadi pemimpin? Kekhawatir bahwa... Sekarang, syarat-syarat untuk menjadi pemimpin itu ada. Memang ada hadis. Abu Zar itu pernah bermohon kepada Nabi, kasih saya jabatan. Nabi berkata, Kamu ini lemah untuk menjadi pemimpin perlu kekuatan. Kekuatan mental, kekuatan ilmu dan lain-lain sebagainya. Jadi, yang dihindari kalau itu berdampak buruk buat yang bersangkutan dan buat masyarakat. Itu yang Nabi tidak setuju. Tetapi, kita baca sekarang di doa, salah satu doa. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina kurrata ayun waja'alna lilmuttaqina. Imala. Jadi, kan kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Itu, minta rezeki itu jadi pemimpin. Minta rezeki. Oke. Boleh, boleh. Boleh minta. Boleh minta. Baik, silakan ya yang berbaju berjilbab hitam. Terkait dengan rezeki, bukan sebenarnya saya tidak, kemudian tidak mensyukuri nikmat dan berkahnya Allah sampai hari ini. Cuman, kadang ada aja gitu bisikan setan yang kemudian bikin saya bertanya-tanya. Saya itu udah, misalnya saya sudah menjalankan semua perintahnya dan saya diberikan rezeki yang alhamdulillah cukup. Tapi kemudian, saya melihat ada teman atau orang lain yang dia tidak pernah menjalankan perintah Allah. Dia yang mungkin... Terus dapat yang banyak. Terus dapat yang banyak. Dan saya pernah mendengar istilah istidraj. Itu, itu gimana sih sebenarnya? Kita harus paham apa arti takwa. Takwa itu artinya menghindari siksa Tuhan. Ancaman Tuhan. Ancaman Tuhan itu ada dua macam. Ada di dunia, ada di akhirat. Ancaman Tuhan yang berkaitan dengan yang di akhirat adalah melanggar ketentuan-ketentuan syariat. Tidak sholat itu ancamannya bukan di dunia, di akhirat. Ancaman Allah yang berkaitan dengan kehidupan dunia itu melanggar hukum-hukum sunnatullah. Salah satu sunnatullah itu adalah, kalau mau kaya bekerja. Kenapa umat Islam banyak miskin? Takwanya cuma setengah. Kenapa ada non-muslim kaya raya? Dia berusaha. Jadi, anda jangan berkata, saya sudah sholat, saya sudah doa, saya sudah ini belum dapat duit. Doa dan sebagainya, itu bukan syarat mutlak guna memperoleh rezeki. Itu bisa membantu untuk menenangkan hati anda dan mendorong anda untuk bekerja. Iya kan? Oke, Abik, soal rantai rezeki, semakin panjang itu semakin sulit diperoleh, bagaimana kita mempersingkat supaya rantainya pendek, Bi? Iya, sekarang kita lihat, rantai rezeki itu ada yang pendek, ada yang panjang. Yang pertama, rantai rezeki binatang dengan manusia beda. Karena manusia, kita ambil makanan, binatang tidak peduli halal atau haram. Kalau manusia, baru dibolehkan, kalau itu halal. Sudah ada nih, rantai satu nih. Rantai kedua, kita ambil contoh, banyak rantainya. Rantai kedua, manusia itu makan, sebagian yang dia makan itu perlu untuk dimasak. Ya, binatang tidak perlu masak, rantainya sudah ini. Ada lagi, manusia, walaupun sudah dimasak, dia belum merasa enak. Dia lantas buat ini, ini. Rantainya makin panjang. Nah, anak kecil, rantainya lebih pendek daripada orang dewasa. Karena anak kecil, tidak perlu berusaha cari makan. Tidak perlu ambil sendiri dia. Suap, manusia begini. Nah, ada jalan panjang yang anda rasakan pendek. Ada jalan pendek yang anda rasakan panjang. Perasaan inilah yang perlu diatur. Oh, saya tidak bisa makan kecuali ada sambal. Ada yang begitu kan? Oh, itu rantai itu. Puaskanlah diri anda dengan makan apa adanya. Oh, saya tidak nafsu makan ini. Itu rantai lagi itu. Jadi, banyak rantai-rantai ini yang bisa menghambat anda puas. Kuncinya, kurangi kebutuhan anda kecuali kepada Allah SWT. Kalau anda butuh, lihat itu, perokok. Butuh rokok, tersiksa dia kalau tidak ada rokok. Karena dia butuh. Tapi kalau anda tidak merokok, bangun pagi, tidak perlu rokok. Iya. Kalau yang pedas, harus ada ini. Kurangi kebutuhan anda. Niscaya, anda akan berbahagia. Oke. Abi, ini ada pertanyaan yang masuk lewat medsos. Jawab pendek-pendek saja ya, Bi. Jadi, kadang banyak orang mendapatkan sesuatu. Lalu berujar dengan nada bercanda. Alhamdulillah, rejeki anak soleh. Atau, Alhamdulillah, rejeki anak soleha. Dan terkadang itu, terkadang dapat size yang pas aja, Bi. Itu langsung, wah, rejeki anak soleha. Boleh tidak bercanda dalam konteks demikian? Mengaku-ngaku soleh. Saya tidak ingin tanggapi itu secara bercanda. Dan memahaminya dia bercanda. Nah, itu boleh jadi gambaran dari optimisme dan harapannya. Jadi boleh ya, Bi? Insya Allah. Insya Allah boleh. Jangan terlalu ketat beragama ini. Kalau ada jalan untuk membolehkan, kenapa kita tidak membolehkan? Iya kan? Kecuali kalau sudah jelas terlarang. Saya kira begitu. Alhamdulillah, rejeki anak soleha. Alhamdulillah. Abi, ini singkat lagi, Bi. Benarkah istilah banyak anak banyak rezeki? Apakah anak mendatangkan rezeki? Setiap orang ada rezekinya. Orang tua ada rezekinya. Jangan sampai kalau banyak anak, rezekinya itu tidak cukup untuk banyak anak. Iya kan? Ada rezekinya anak, tetapi jangan sampai terlalu sempit. Karena tadi saya katakan, rezeki anak itu antara lain melalui orang tuanya kan? Orang tuanya rezekinya itu meskipun. Kalau begitu, ukurlah keinginan Anda dan upaya Anda mendapatkan anak dengan kemampuan Anda. Jangan undang seratus orang di rumah Anda yang hanya bisa menampung sepuluh orang. Ya kan begitu. Jadi ada ukuran-ukuran untuk itu. Tidak mutlak pokoknya banyak anak, banyak rezeki. Ya banyak rezeki, tapi bisa jadi sempit. Saya kira itu. Oke, yang terakhir nih, Bi. Jodoh juga salah satu bentuk rezeki. Ketika sudah berjodoh, kemudian berpisah, apakah berarti rezeki kita terputus? Ini ada yang ditip nanya karena malu, Bi. Ya, rezekinya terputus dengan orang itu. Tetapi masih bisa mendapat yang lebih baik dari itu. Insya Allah. Terputus dengan yang itu. Yang lain disambung. Dan diusahakan rantainya pendek. Diusahakan rantainya pendek. Api, boleh penutup singkat, Bi? Sambil mungkin kita berdoa untuk penutup. Ya, saya kira doa yang paling bagus itu. Kita memohon rezeki yang halal. Amin. Kita memohon rezeki yang membahagiakan. Amin. Dunia dan akhirat. Amin. Kita bermohon aneka rezeki. Mulai dari yang berbentuk materi, sampai yang berbentuk imaterial. Amin. Kita bermohon diperkaya hati kita. Amin. Kita bermohon dihiasi hati kita. Dengan kepuasan setelah usaha maksimal. Amin. Kepuasan setelah usaha maksimal. Kita bermohon agar dianugerahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala segala macam kebaikan yang mengantar kita berbahagia bersama keluarga, bersama teman-teman di dunia dan di akhirat. Amin. Al-Fatiha.